Intro 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 Tragedi alam kembali mengguncang tanah gayu Aceh Tengah. Desa Ramung dan Arul Gading di Kecamatan Celala menjadi saksi bisu dari banjir bandang dan longsor yang merengut nyawa satu keluarga. Hujan deras yang mengguyur selama beberapa hari membawa kehancuran dan kesedihan mendalam bagi warga setempat. Di balik tumpukan tanah longsor ini, tim penyelamat BPBD, SAR, TNI Polri serta relawan berjuang siang dan malam. Mereka bekerja tanpa henti demi mengevakuasi para korban yang tertimbun longsor. Alat berat dikerahkan untuk membuka akses yang tertutup longsoran. Satu keluarga yang terdiri dari empat jiwa kini telah dievakuasi. Kaisar, Sofian, sang ayah bersama istrinya putri Amanda dan kedua anaknya Sofia dan Gibran harus meninggalkan dunia karena terjangan longsor yang tak dapat mereka hindari. Duka mendalam menyelibuti desa kecil ini. Jenazah para korban kini telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Datu Beru sebelum nantinya dipulangkan ke kampung halaman mereka untuk dimakamkan. Memang terjadi longsor di beberapa titik. Inilah yang sedang diupayakan secara bersama-sama untuk segera bisa teratasi. Di daerah Payakolak, ini kan jalan tertutup juga sehingga lalu rintas. Tapi kita harus prioritas pada penanganan korban jiwa. Ini ada korban jiwa, empat orang, dua orang tuanya, kemudian satu anak umur empat tahun, satu lagi setelah satu SD. Ini Alhamdulillah sudah ketemu semuanya. Dan sementara dalam protes penanganan untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Datu Beru Takenon. Dan kita berduka sekali dengan keadaan seperti ini, kita bersedih. Mudah-mudahan bencana ini segera teratasi. Tragedi ini mengingatkan kita semua betapa rapuhnya hidup di tengah alam. Bencana alam tak bisa kita prediksi, namun dengan kebersamaan kita bisa mengatasi setiap cobaan yang datang. Dari desa Ramung, duga ini akan dikenang. Tapi harapan untuk masa depan yang lebih baik tetap ada di hati setiap orang yang selamat. Dari Aceh Tengah, Tim Liputan Kanal Inspirasi TV melaporkan.